PEMBICARA 1 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 kita memasuki acara syukuran hut bayangkara ke 76 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom salam sejahtera bagi kita semua huras kurang semangat ini kurang semangat padahal kita sekarang lagi merayakan hari ulang tahun hut polri yang ke 76 tapi semangatnya masih kurang kita ulangi kita sabar sepi ya huras oke mantap awali pagi dengan semangat membara untuk menggampai impian dan cita-cita selamat memperingati hari bayangkara mari kita lakukan dengan penuh sukacita bukanlah dong kita benyati ini sampai 2 hari 2 malam Indonesia merdeka terus dijaga turun temur merdeka mencapai cita dan bangsa yang bernertabat bayangkara sedang berulang tahun semoga semakin jaya dan bersahabat terima kasih terima kasih buat kehadiran bapak dan ibu adik-adik semua yang saya cintai dan saya banggakan saya sangat bersyukur diselah-selah kesibukan kita masih menyempatkan diri hadir di Polres ini menunjukkan suatu hubungan silaturahmi yang baik diantara kita termasuk adik-adik saya yang sedia dari jam 9 pagi bahwa untuk rangkaian kegiatan ini kami sudah mulai sejak tanggal 28 Juni ada beberapa pertandingan dan perlombaan yang saya laksanakan saya melihat bahwa di Kabupaten Somosir ini adik-adik pelajar ya mempunyai banyak prestasi mempunyai banyak talenta yang selama ini terpendam selama masa pandemi covid mungkin dengan keterbatasan belajar mengajar dengan daring adik-adik tidak bisa berkreasi adik-adik tidak bisa memperlihatkan kemampuan talentanya untuk itu kemarin saya perintahkan seluruh jajaran saya untuk ke sekolah-sekolah ya menyampaikan bahwa dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ini kami mengadakan perlombaan yang pertama lomba pidato bahasa Inggris untuk pelajar SMP dan SMA kenapa saya buat lomba pidato bahasa Inggris bahwa Kabupaten Somosir ini sudah menjadikan Kabupaten Super Destinasi Wisata Nasional di antara 5 ya daerah di seluruh Indonesia nah untuk bisa mengimbangi Super Destinasi Wisata Nasional ini tentunya kita harus mempunyai program ataupun SDN yang unggul ini harus kita angkat Bapak Kapolda kemarin menyampaikan kepada saya pada saat naik ke Busubuhid ini juga suatu kehormatan belum pernah sejarahnya ada seorang Kapolda sumut yang kebetulan orang Batak yang bisa naik ke Busubuhid baru beliau dengan istrinya dan anaknya dan rombongan pejabat utama ini bukan semata-mata untuk Polri tapi ini untuk memperlihatkan bahwa di Samosir ini yang banyak destinasi wisata banyak situs-situs Batak yang dunia saat ini dan bahkan nasional yang ingin tahu Samosir banyak penjabat-penjabat yang sudah datang kemarin Bintang Giga, Ketua MA, dan lain-lain yang hadir disini saya selalu bercerita kepada beliau bahwa Samosir ini adalah mutiara yang terpedang bahwa ini adalah kabupaten nggak kalah lah dengan Bali hanya kita yang ada yang hidup disini harus mempunyai SDN yang unggul kita harus pelangkit dari keterburukan kita harus maju, kita harus bersatu, kita harus bersama nah adik-adik terima kasih yang sudah juara 1-2-3 saya beri kesempatan nanti yang juara 1 ya pedagat bahasa Inggris silahkan dan saya sudah sampaikan kemarin kepada Bapak Kapolri dan penjabat utama yang datang ke Samosir kalian nanti saya akan undang apabila ada acara ya 17 Agustus atau apapun itu supaya ada pelajar-pelajar yang bisa nantinya membanggakan Kabupaten Samosir saat ini ada satu pelajar ya adik Carlo Binitu Sinuran siswa SMT dari negeri SMT Negeri 2 Pangururan kepala sekolahnya hadir ya Ibu Nebaho ya terima kasih tepuk tangan dulu Ibu untuk kepala sekolah SMT Negeri 2 ya tadinya saya mengundang juga adik Carlo Binitu cuman diundang oleh Bapak Kapolri langsung luar biasa tepuk tangan untuk ya pelajar-pelajar kalian kalian ini yang luar biasa ya dengan ibunya seorang guru desa SMT Negeri 1 ayahnya seorang supir ya bisa membanggakan Indonesia kenapa saya bilang Indonesia karena perlombaan itu adalah perlombaan nasional dari 3780 murid siswa yang ikut Carlo Binitu juara satu ya luar biasa ada Pak Kadis kemungkinan ya ya Pak Kadis ya kemarin Pak Kadis juga ikut disini membuka acara pertandingan tersebut jadi saya tipik Pak Kadis ya adik-adik anak-anak kita ini semuanya marilah ya kita memberikan kesempatan-kesempatan terobosan-terobosan ya yang bisa membuat mereka bergairah sehingga suatu saat ya kita yang nanti akan tua pensiun ini akan melihat tumbuh generasi muda bang sobat ya yang mempunyai kemampuan yang luar biasa yang sehingga nanti suatu saat ada Menteri ada Kapolri ada Pangdam ada Ketua DPRD mungkin nanti ya yang ketua ya Republik Indonesia dan lain-lain kemudian kami juga mempunyai prestasi ya kemarin satu personil kami Brig Dabona Lumban Tungkuk main bola asal kecamatan yang bola ya menjadi atlet kickboxing DC Games ya temu tangan dulu buat hari ini Brig Dabona saat ini dijamu oleh Bapak Kapolda Sumut dan akan diberikan penghargaan itu langsung Pak Kapolda meminta supaya yang bersangkutan hadir saat ini nah saya yakin masih banyak dan pasti masih ada makanya saya merintis menginisiasi pertandingan Perlomban ini untuk menggerakkan kita semua kita sebagai pimpinan kita sebagai leadership kita sebagai orang tua kita sebagai guru kita sebagai siapapun yang mampu ayo untuk kemajuan bangsa dan negara untuk itu para pelajar yang ada disini yang depan saya guru-guru saya juga kebetulan anak guru ya mari guru tanpa tanda jasa dari hati nurani ya saya yakin walaupun banyak keterbatasan kita sudah menunjukkan ada yang bisa mewakili bahkan dalam pidatonya kemarin dia menyampaikan ada tiga hal yang membuat dia merasa simpatik dengan Polri khususnya Polri Samosir yang pertama kaitannya vaksinasi dia melihat bagaimana personil Polri yang datang ke sekolah-sekolah datang ke rumah opungnya datang ke hauma bersama Babinkam Ipmas Babinsa semuanya kerjasama untuk memberikan vaksin sehingga masyarakat sehat sehingga saat ini kita bisa seperti ini yang kedua dia juga mendengar dari medsos melihat di media-media bahwa ada pengungkapan beladan ganca satu setengah hektare di Sinanindu yang menurut adik ini ini bisa menghancurkan merusak generasi muda apabila peredaran narkopel ya ada di kabupaten Samosir yang ketiga dia juga kagum dengan pengungkapan pencurian kendaraan bermotor dimana Polres kemarin berhasil mengungkap sindikat antar kabupaten dengan menangkap tujuh pelabur pencurian kendaraan motor ada dari Siantau ada dari luar kabupaten nah ini juga merupakan kebanggaan menurut dia yang bisa memotivasi dia yang dia bercita-cita menjadi anggota Polri kemarin dia juga sudah ditawarkan oleh Bapak Kapolda untuk menjadi anggota Polri seandainya dia memenuhi syarat kesehatan dan nanti dia tamat dari SMA nah saya saya juga kemarin dititipkan pesan oleh Bapak Kapolda apabila ada pemuda-pemudi dari kabupaten SMA pelajar-pelajar kita yang sehat yang bisa memenuhi syarat punya kemampuan bahasa Inggris saya akan memberikan laporan untuk kita berikan dispensasi untuk itu adik-adik makanya saya buat lomba pedato bahasa Inggris ini mari kalian tetap semangat belajar mempersiapkan diri untuk masa depan kemudian kami juga mempertandingkan lomba cipta lagu musikal kita lihat tadi ada saudara kita Pak Manik ya kemarin pada saat saya bincang-bincang di undang di Samosir kreatif ya di di Tunggir ya dengan Niko Kadis dan semuanya ya saya sangat ragu dengan pelaku-pelaku seni di daerah kabupaten Samosir ini ya mereka punya komunitas mereka minta saya sebagai pembina saya bilang saya siap selama saya diberikan Tuhan apa sekir hidup apapun saya siap karena saya percaya ada Tuhan di belakang saya sehingga mereka ini sekarang terbentuk komunitas-komunitas pelaku seni budaya dan lain-lain olahraga yang nantinya apabila ada event-event kalau seandainya ada event dari luar nah ini yang harus kita angkat ini yang harus kita tampilkan ada pemuda-pemuda asal kabupaten Samosir yang mempunyai ya kemampuan-kemampuan yang tidak kalah dengan mungkin dari luar kemudian kemarin juga kami meraksanakan lomba puisi lomba basket futsal ini futsal juga saya sangat kagum kenapa? karena kemarin pada saat saya bertemu dengan adik-adik pelajar mereka bilang Pak kalau boleh dibuat juga lah pertandingan futsal putri saya kaget emang ada pelajar putri yang bisa main futsal? bisa Pak sehingga kemarin kita laksanakan pertandingan futsal putri dan juaranya adalah dari SMA Santo Mikael benar ya? SMA Santo Mikael itu pun mana untuk SMA Santo Mikael kemudian pertandingan-pertandingan mungkin nanti akan disampaikan oleh MC ya ada nanti yang akan menghibur kita kemudian kami laporkan juga bahwa kegiatan-kegiatan ini tidak bisa kami laksanakan tanpa dukungan dari masyarakat dukungan dari seluruh Kepala UPD ya Volkopimda anggota Dewan yang terhormat ya semuanya ya toko masyarakat orang tua kami warah kaudi untuk itu di hari ulang tahun kami yang ke-76 ini ya mohon doanya mohon bimbingan masukkan ya untuk kami supaya kami lebih baik lagi apabila ada kekurangan kesalahan kami dalam pelaksanaan tugas sebagai manusia biasa kami mohon maaf tapi kami ini berharap seperti semboyan kami tadi yang sudah disampaikan oleh doa yang sangat bagus oleh Pak Simbolun ya pori yang presisi teruslah berbuat baik ya jadi mungkin bukan hanya kami aja di agama kita semua diajarkan teruslah berbuat baik tanpa syarat ya jadi mari dalam kesempatan ini kami juga mengajak kita untuk mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh Indonesia tumbuh maliyate di hitasudena kiranya Tuhan memberkati kita kita sehat selalu dalam lindungan Tuhan Horas 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 hidup pori para kesempatan yang berbahagia kami selaku berkumpul atas nama Kejaksaan Negeri Samosyir dan jajaran mencapkan selamat khutbah yang ke-76 dengan petel tapi saya baca lagi pori yang presisi mendukung pembelian ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh aplausi dulu saya kok selalu selalu cekur bersama pakar polis selalu membuat acara yang sangat luar biasa mengundang adik-adik kita melakukan hal-hal yang menurut saya sangat bagus sangat fantastik untuk mendukung generasi muda yang akan menggantikan kita nanti kami pimpinan dan anggota DPRD sangat mengapresiasi keberadaan polri di tengah-tengah masyarakat khususnya polri atau polres Kabupaten Samosyir kita dapat merasakan kehadiran yang bersahabat apalagi pada masa COVID-19 tim ini kegiatan atau pelaksanaan vaksin 1 2 dan 3 itu benar-benar terlaksana di Kabupaten Samosyir tentu tidak terlepas dari keberadaan polres di tengah-tengah masyarakat itu harus kita akui bersama tepuk tangan dulu dengan suksesnya kemudian banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dapat kita rasakan di tengah-tengah masyarakat pengungkapan mengenai ladang narkoba ini untuk generasi penerus perlu kemudian untuk pengungkapan atau penanganan korupsi pencurian kenderaan motor dan masih banyak lagi termasuk ketertiban lalu lintas dapatkah kita bayangkan bila polri tidak ada di tengah-tengah masyarakat bagaimana tentu keadaan masyarakat akan kacau dan mungkin hukum rimba akan berlaku jadi akhir kata kami menyampaikan pimpinan dan anggota ODPRD menyampaikan selamat hari ulang tahun hari ulang tahun bayangkara yang ke-76 dan sukses selalu menjalankan tugas dan amanah di tengah-tengah masyarakat khususnya Kabupaten Samoset salam presisi terima kasih terima kasih dan untuk wilayah Samoset ini selalu getol dimawakan oleh Pak Kapolres Pak Joshua yang memotivasi membangkitkan semangat seluruh masyarakat stakeholder Kabupaten Samoset karena Pak Kapolres ini adalah Kapolres di Geopat UNESCO Global Artinya Pak Kapolres mewujudkan pengembangan potensi dari sisi biodiversitinya geodiversitinya dan culture diversitinya Artinya lomba-lomba kreativitas dari seluruh dari seluruh potensi yang ada di Kabupaten Samoset sangat dikembangkan Bapak Ibu terkait dengan kondisi Samoset yang menjadi destinasi perawisata super prioritas seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi itu maka harus diikuti dengan sumber daya jadi Polres juga betul-betul sudah memasrakat artinya tidak hanya berpikir lagi dengan ketertiban keamanan oleh masyarakat tetapi Polres sudah hadir betul-betul menyatu dengan masyarakat hidunya pendidikan juga kalau hari ini mungkin banyak yang tidak tahu yang tahu selama ini adalah hanya Bapak Ibu Guru terkait dengan potensi anak diri kita ya Lomba Piga Toba Sengri kita parah terima kasih tangga ya baru tadi juga ada itu saya di sana pemain pucat baru si tanggang juga memang ini juga untuk tangga jadi potensi si tanggang dikembangkan sekarang oleh Tampung Bodo ini seperti itu ya baik jadi kalau kita lihat luasan potensi Samoset Samoset ini kan dikelilingi Danau Toba panjang Danau Toba itu 100 km lebar Danau Toba 30 km jadi kita ini kaya dengan danau nya dengan panorama indah yang diberikan Tuhan kepada kita luas wilayah Samoset 1.444,25 km persegi artinya dari seluruh sudut terkait dengan ketertiban dan kemaran masyarakat Pak Joshua Tampung Bodo bertanggung jawab kan seperti itu tetapi di satu tanggung jawab tersebut banyak berbuat banyak berbuat tadi juga disampaikan bisik-bisiknya kami ini sebenarnya pialanya kurang ini kenapa masih banyak sebenarnya potensi yang mau dikembangkan di Samoset ini dan kalau Samoset meretapkan pergantian nomor 3 tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka mendengar daerah Kabupaten Samoset 2021-2026 disana meretapkan visi terujuknya masyarakat Samoset yang sejata dan bermertabat secara ekonomi bermertabat pendidikan bermertabat kesihatan bermertabat pendidikan itu sekarang sudah dilakukan oleh Pak Kapongas artinya bagaimana kita sebagai masyarakat atau tua-tunya prawisata yang baik itu sudah diwujudkan minimal mengembangkan dari potensi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan para tamu kita yang akan datang ke Samoset dari sisi kesehatan berbeda secara kesehatan ini Pak Sin itu serang pelaksanaan Pak Sin di Samoset ujung tumpaknya adalah Pak Kapongres tadi juga pidato-nya Sinurak yang dari SMP Negeri 2 penguruh kebangkanya akan kongres apa keharian kongres di tengah-tengah masyarakat Polres datang mengunjungi para orang tua lansia untuk paksin dan seperti itu maka memang dua ya dua yang menjadi titik poin dari visi pembangunan Kabupaten Samoset sudah diwujudkan oleh Pak Kapongres Samoset Pak Joshua Tampumolo di hari ulang tahun yang ke-76 Maka tadi juga saya lihat itu di tema Pak Kapongres juga sudah merambah memikirkan ekonomi kalau kita baca tema Pak Kapongres juga akan memah maka perwujudan visi-visi pembangunan Kabupaten Samoset yang diamalkan oleh peraturan daerah Pak Kapongres juga sudah berkontribusi untuk meningkatkan kejahteraan masyarakat Samoset tempat menuntur Pak Kapongres terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton